Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dede peace lover untuk kesempatan kali ini saya coba mereview ikan lohan cincu saya yang saya berikan pelet okiko selama satu bulan lebih ya Oke ini ikan lohan cincu ini sudah saya berikan pelet okiko sekitar satu minggu ya kita lihat bakat jendongnya memang sudah ada di sirip-siripnya masih kelihatannya ya belum terlalu panjang yang saya ketahui sih ikan lohan ini sangat menyukai pelet okiko saya berikan pelet okiko tanpa ada asupan lainnya seperti udang atau burger ya nah ini peletnya sudah habis sekitar satu bulan lebih sudah kosong ya peletnya dan hasilnya kita bisa lihat ya jenongnya memang agak membesar ya tapi tidak terlalu besar dan sirip atas bawah terlihat sangat indah ya panjang dan menjuntai pelet lukuannya jendang juga semakin besar mungkin kalau ditambah pakan tambahan seperti udang atau burger mungkin hasilnya akan semakin maksimal ya tapi disini saya coba tidak murni pakai pakai pelet okiko selama satu bulan lebih ya sampai habis satu bungkus mungkin eh pelet okiko ini memang recommended sekali ya karena ikan lohanya sangat menyukai pelet okiko dan kalau warna mungkin tergantung dari lampu dan background dari akuarium Oke so far ini hari video jujur dari penggunaan okiko selama satu bulan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh jangan lupa ya di subscribe di akhir video terima kasih